nah ini jamurnya kita cuci dulu ya oke kalau jamurnya sudah cuci kita peras sedikit airnya kita tidak mau dia terlalu berair kalau dia terlalu berair nanti waktu kita goreng dia tidak jadi crispy terus rasanya itu jadi tidak enak nah ini kita peras sedikit sampai airnya itu tidak terlalu banyak gitu ya nah ini sudah cukup airnya sudah terlalu banyak nah disini saya ada tepung gendom tepung bestari, tepung beras ini untuk buat jamur crispy atau cendawan tepung besar itu seperti ini ini tepung goreng ayam boleh guna tepung goreng ayam apa aja ini kita hanya gunakan sedikit aja satu sendok satu sendok tepung gendom satu sendok tepung bestari setengah sendok tepung beras terus kita aduk tepung wear ini biar kita lebih senang guna ini nanti taruh tepung sini tinggal diguzuk-guzuk-guzuk gini aja oke nah ini dia tepung bestari satu sendok tepung berasnya setengah tepung gendomnya dia jadi satu sendok nah terus kita aduknya kita pake ini aja oke udah 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 dicampur masukkan campurnya nah kalau sudah seperti ini tinggal digoreng aja mudah kan saya tidak tambahkan garam ya soalnya itu di tepung goreng ayam itu kan biasanya sudah ada garam kalau kita tambah garam nanti terlalu masing jadi gak enak ya minyaknya harus panas ya kalau enggak nanti dia jadi merah gunas goreng sampai warnanya jadi brown rice kalau terkirap sudah kosong nah ini tadi sisanya kita buat lagi kita aduk lagi ya nah ini sudah sedikit cukup ya sekarang kita sudah boleh angkat jamur tiram crispy ini kesukaannya baby nih kita kasih ke dia ya ini mesti dia suka say hello say hello ini apa namanya dia bilang cendawan ini kerupuk cendawan crispy jamur crispy wah sedap 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 bayi 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 suka oke sampai disini dulu video saya sampai jumpa di next video selanjutnya bye 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 Terima kasih.